Intro Badan Narkotika Nasional kembali berhasil mengungkap dua jaringan sindikat narkoba di Aceh dan Pekanbaru. Satu orang tersangka diantaranya harus ditindak tugas karena mencoba kabur dan melawan petugas. Ada pun kronologis kejadiannya adalah petugas BNN menangkap seorang tersangka berinisial N dan barang bukti sabu seberat 30 kg di depan Terminal I di Rayek, Jalan Raya Banda Aceh, Medan. Aksi yang dilakukan N atas perintah dan kendali F. Kemudian petugas mengamankan F di sebuah rumah di daerah Dusun Damai Tanjong Minjai, Kecamatan Madat, Aceh Timur. Namun naas, F melarikan diri dan melakukan perlawanan kepada petugas. Selanjutnya, petugas mengamankan dua orang tersangka berinisial A, Y dan M. Saat melakukan transaksi serah terima narkoba jenis sabu sebanyak 6 bungkus dengan berat 6,28 kg. Setelah dilakukan pengledahan di rumah M, di perumahan Grahahang Tuah Permai, Blok JJ nomor 5 berhasil menyita sabu seberat 252,94 gram dan ekstasi sebanyak 2.000 butir. Pada pengembangan selanjutnya di sebuah ruko di Jalan Satriya Pekanbaru, petugas berhasil menyita sabu seberat 1,39 kg dan ekstasi sebanyak 7.900 butir. Di TKP tersebut, petugas juga mengamankan seorang perempuan berinisial W. Total sabu yang disita dari jaringan ini seberat 7,93 kg dan ekstasi sebanyak 1.900 butir atau seberat 4.911,14 gram. Jaringan ini dikendalikan dari dalam lapas oleh napi atas nama Iwan alias Ahuan bin Aswi alias Hia alias Awan. TKP ketiga ruko di Jalan Satriya dengan tersangka W sebagai kurir, barang bukti sabu seberat 1,39 kg dan ekstasi sebanyak 7.900 butir. Total barang bukti yang tiga TKP di atas adalah seberat 7,9 kg, sabu dan ekstasi sebanyak 9.900 butir. Modus operandi, jaringan di Pakanbaru ini, transaksi, cerah terima karut narkoba dilakukan 2 kurir di depan sebuah rumah makan. Kedua kurir tersebut dikendalikan oleh napi di dalam lapas. Akibat perbuatannya, para tersangka dikenakan primet pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, subsider pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dengan pengungkapan dari kedua kasus di atas, BNN telah menyelamatkan lebih dari 199.000 anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Dari Jakarta, Tim Meliputan Cibata TV, Salam Cibata. Terima kasih. Terima kasih telah menonton